Oke, hari ini kita akan belajar cara bikin link tree. Nah, link tree ini kayak ngerangkum, ngerangkum link-link yang kita miliki. Bisa saja link mungkin linknya dari Voga, atau link dari yang lain, atau link dari Prudential, atau link dari Propelling, segala macam, Anda bisa masukin ke sini. Jadi, kalau si nasabah Anda, viewer Anda, follower Anda, tinggal klik satu link, maka dia sudah mendapatkan link-link yang lain yang banyak. Dan ini gratis, teman-teman. Yang bayar ada juga sih. Tapi ini yang gratis, saya pikir cukup lumayan. oke, karena bisa memasukkan sampai dengan 10 link. Oke, yuk kita buka. Anda masuk saja ke link tree, masuk ke sini, maka otomatis dia akan masuk ke akunnya dia. Oke, sudah ya. Semuanya sudah masuk ke sini semua ya. Nah, kalau sudah, sekarang Anda klik yang get started for tree. Kita kan maunya yang gratisan ya. Nah, kita pilih yang gratisan. Kita, Anda klik saja ini tombol yang berwarna ungu. Get started for tree. Ya, for free. Anda klik saja, maka akan masuk ke register, halaman register. Oke, ikutin aja ya, ikutin aja stepnya dia. Saya yakin, saya dan saya percaya bahwa semua aplikasi atau semua web sekarang prosedurnya sama. Bisa dengan dua macam cara. Isi nama kita, atau menggunakan Gmail. Nah, itu paling gampang. Ini kalau nggak salah harus ngisi. Ya, kita isi deh. Kita isi email kita. Misalnya, saya mau email saya apa ya. Hermannya, saya sudah ada sih. Ini aja deh. Punya anak saya deh. Alexander. Anda ketik email Anda. ya, bebas. Passwordnya bebas, teman-teman. Tapi biasanya kalau password ini, dia minta sesuatu yang cukup lumayan ada kombinasi antara huruf dan angka. Ya, Anda bikin kombinasi aja lah. Misalnya apa ya, yang biar gampang deh. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Udah gampangnya gitu kali ya. Gampangnya gitu. Nah, kemudian di bawah ada kotak. By creating an account, you are agreeing to. Nah, itu ada tik. Pencet. Gitu ya. Yuk, coba sampai di sini. Semuanya ngikutin semua nggak? Jangan nanti bilang komple. Belum, 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 Pak. Belum, belum, Pak. Belum, belum, Pak. Belum, Pak. Aduh. Pak Herman, untuk yang alamat email itu nanti sama dengan kita punya Instagram atau beda, Pak? Beda. Terserah. Sama, boleh. Beda. Boleh. Ini kan beda. Ini kan tidak ada hubungannya dengan IG, nggak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Ini berdiri sendiri. Oh, berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri. Oke. Terserah. Anda mau pakai email yang mana, boleh. Oke, baik. Makasih, Pak. Kalau sudah ada semua, Anda bikin username-nya. Namanya mau siapa. Misalnya namanya yang biar gampang gitu ya. Kang Hejo, misalnya gitu ya. Kalau saya, Kang Hejo. Dia akan cek. Oh, ternyata Kang Hejo udah ada nih. Udah ada yang pakai. Siapa yang pakai? Mungkin saya sendiri mungkin ya. Kang Hejo 2 deh. Nah, kalau masih available, masih ada, maka otomatis soundtrack-nya berwarna hijau. Coba Anda cek dulu sampai di sini. Username-nya sudah ada. Email-nya sudah masukkan. Pastikan email-nya benar ya. Karena nanti dia akan kirim. Kirim otentifikasi ke email kita. Nah, jadi jangan sampai kita typo, salah ketik email, atau Anda masukkan email yang sudah mati, itu yang pernah Anda pakai. Password-nya, perhatikan. Kemudian, tick yang, by creating an account, you are agreeing to our term and condition. Jadi, saya ulangi lagi, yang harus Anda cek. Pertama adalah ini, username. Yang kedua, email-nya, pastikan email yang aktif, yang bisa Anda cek, konfirmasinya. Password-nya juga Anda ingat, yang biasanya Anda pakai. Terus ini. Oke, empat, empat item ini tolong Anda bikin dulu. Sudah? Password-nya harus kombinasi ya, Pak? Password-nya harus kombinasi ya. Biasanya kombinasi, Ibu. Kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, dan angka. Silakan Anda kombinasikan. Oke, kalau sudah, yuk, Anda klik sign up with email. Sign up with email. Nih, Anda klik yang ini, kalau sudah. Oke, yuk masuk. Sign up with email. Maka dia akan masuk, dan dia minta kita untuk, cek ke email kita. Biasanya gitu. Itu standar laba pula. Semua aplikasi pasti akan seperti itu. Aplikasi manapun. password-nya, kita bikin sendiri, atau password email? Password sendiri, Ibu. Sekali lagi, kalau Anda bikin kayak gini, jangan sama dengan password email ya. Ini sekali lagi, jangan sampai Anda menuliskan, password Anda dengan password email, itu bisa di-hack, Ibu. Harus beda. Bedakan dengan password email. Anda mau bikin aplikasi apapun, tolong, jangan-jangan, jangan samakan dengan password email. Kalau terlanjut gimana nih? Iya, udah terlanjur, Pak. Terima kasih. Kalau terlanjut gimana nih? Terima kasih. Tadi terlanjur, Pak. Udah terima kasih. Iya, Pak Tio Boy DC. Gak salah ke aku. Gak salah ke aku. Kalau sudah, tell us your name. Kasih nama kita lah. Herman, Joseph, bisa ini gitu ya. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi warna ungu, atau warna cerah, itu berarti artinya, sudah benar. Kalau masih salah, biasanya warnanya abu-abu. Belum bisa pakai, atau udah? Apanya tuh? Apanya belum bisa pakai? Continue. Nah, akan seperti ini, muncul. Terserah lah, kita mau pilih apa aja. bisnis juga boleh, kreatif juga boleh. ini, ini banget lah. Apa namanya? Bebas lah. Ini pilihnya bisnis atau apa ya? Bebas. Pilih apa aja boleh. Gak ngaruh, gak ngaruh juga. Kalau sudah, Anda contren yang I'm not a robot. Nah, klik gitu. Nah, pokoknya kalau begitu sudah berubah menjadi warna ungu, artinya sudah benar. Ya. Saya ketinggalan nih, Pak. Ya, nanti nunggu bis berikutnya, kalau ketinggalan ya. Oke. Nah, lanjut, continue. Ya, yuk, continue. Maka di sini akan masuk ke, nah, ke sini nih. Di sini ada yang bayaran, ada yang gratisan. Nah, kalau saya sih, gratisan aja lah. Gitu ya. Pilih yang gratisan aja, gak usah yang bayar-bayaran. Nah, sign up for free. Oke, sign up for free. Sudah selesai. Continue to my link tree. Sudah tuh selesai. Nah, gitu doang. Gampang banget. Ya, sederhana banget. Ya, memang namanya aplikasi begitu caranya. Iya, Pak Jo. Tadi, kategorinya, link tree-nya bisnis ya? Bebas. Bebas. Oke, lanjut, Pak. Nah, di sini, kalau Anda klik yes, maka dia akan muncul cara ngajarinya. Udah lah, gak usah. No thanks, I'll teach myself. Gak usah, gue belajar sendiri. Continue myself, udah ya. Continue myself ya. Ya, continue, I'll teach myself. Oke, perhatikan, perhatikan teman-teman, perhatikan teman-teman. Di atas ada to publish your profile, yang warna orange di atas ya. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Dan gue bagi duit lagi. Ini preview ya, keluarnya ya, Pak? Sebentar, sebentar. Ada yang gak tergerak, gue nungguin. Gue sembari berdoa loh. Eh, siapa, Bu? Jangan berdoa, Bu. Praktekkan saja ya. Di saya, yang atas gak muncul, yang warna pink itu, Pak. Yang Bapak lingkarin. Wah, handphonenya belum lunas, Bu. Itu artinya, Bu. Nah, sekarang kita cek. Kalau ada muncul pesan berikut, dia ngatakan. Anda cek ke email Anda. Kita cek email yuk. Saya mau cek Gmail saya tadi. Cuma saya apa tadi ya? Lupa tadi saya. Oh, ini yang ini. Kita coba. Alexander. Iya, Alexander tadi. Iya, ada dari Linktree Gmail. Ada kan? Nah, kalau yang gak muncul di sini, coba langsung di spam, coba. Pak Herman, mau tanya. Lalu dia apa itu? Pak, terus verify email, Pak, ya? Iya, verify, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Iya. Ini di luar konteks Linktree, itu lo mau share screen, tampilan handphone kita lagi? Konteks been verified. Saya gak muncul nih, saya ini. Nggak dulu, Bu. Nggak dulu. Salah email, Pak. Kalau belum masuk ke inbox, biasanya masuknya ke spam. Kalau belum masuk ya, cek di spam Anda. Terus sign in to continue, Pak, ya? Betul. Pak, bikin tampilan share screen handphone di zoom gimana, Pak? Nanti, Bu. Bukan sekarang materinya. Ya, sabar. Ya, wistlah. Gampanglah. Saya gak mau sharing juga, kok. Pak Herman. Wih, apa lagi? Itu, saya belum terima in, Bu. Gak ada di spam, gak ada. Iya, saya juga gak terima, nih. Sabar. Bluenas. Tapi gak apa-apa. Ya, belum lunas handphone, Bu. Jadi gini, sekarang kalau udah muncul. Gak apa-apa. Bikin aja dulu, Bu. Dia cuma gak bisa. Cuma dia gak bisa untuk, untuk apa namanya, nanti di-publish. Tapi nanti kalau kita klik aja recent, dia akan kekirim, kok. Jangan khawatir. Ya, gak usah panik. Siap, siap, siap. Intinya kalau di handphone aplikasi, kalau Anda bingung, klik-klik aja. Gak bakal meledak handphone kita. Ya. Oke. Sekarang kita sudah siap. Yang mana, Pak? Yang habis di verifikasi email tadi, Pak. Iya, klik aja, Pak. Kalau ada link, klik aja. Maka Bapak akan masuk ke sini lagi. Cuma pesan di atas hilang. Gitu ya. Sekarang kita bikin linknya, ya. Kita bikin linknya. Nah, sebelum bikinnya, stop, stop. Jangan tanya dulu. Stop, jangan tanya dulu. Stop, jangan tanya dulu. Saya lanjutin aja dulu, ya. Oke. Pada saat, sebelum Anda bikin link, pastikan Anda tahu link dari Voga Digital Anda. Ya, oleh karena itu, kita buka. Kita harus punya konsep dulu nih. Apa yang mau kita share? Misalnya, saya mau share yang pertama adalah saya mau share, apa ya, misalnya, percinta. Saya mau percinta. Maka kita harus tahu link percinta itu apa. Jadi, kalau saya, saya selalu menyimpan di status kita di handphone. Di home screen saya simpan nih. Jadi, saya buka Voga Passport. Oke. Kemudian, kita buka di percinta nih. mana percinta. Percinta kan cari ah ya. Kita klik percinta. Nah, kalau nggak muncul linknya di atas, tarik agak ke bawah. Oke. Kan muncul ya di atas, kita tekan yang agak lama aja. Nah, itu kan muncul tuh. Sudah. Sudah muncul linknya kan. Kita tinggal pilih copy. Nah, linknya sudah ke copy. Nah, sekarang kita balik lagi ke link tree. Gitu ya, teman-teman ya. Masuk ke Voga Passport. Anda buka link yang mau Anda share, misalnya percinta, perwarisar, segala macam. Setelah muncul, di link, di copy linknya. Nah, setelah itu kita bikin add new link. Maka dia akan membuka, apa namanya, halaman kerja untuk kita bisa mengopi link yang baru. Oke. Nah, munculnya akan seperti ini. Ada title, ada URL. Nah, kita masukkan yang URL. kita klik yang, apa namanya, lambang ini nih, yang ini nih. Kita pencet itu dulu ya. Oke, yuk. Tik di situ. Maka akan muncul seperti ini. Kita tekan yang lama. Kita paste. Maka akan muncul link percinta kita. Oke. Berikutnya, kita ubah title-nya. Title-nya jadi apa? Misalnya, Asuransi Jiwa Syariah. Atau apa, nama-nama terserah, Anda boleh nama yang lain. Oke. Sudah selesai. Ulangi, Pak. Ya, ulangi lagi. Kalau sudah, preview. Kalau sedikit, Pak, Pak. Nah, preview-nya jadi seperti ini nih. Anda tekan preview, akan bisa seperti ini. Kang Hejo, Asuransi Jiwa Syariah. Kalau saya tekan, maka dia akan connect ke percinta kita. Gitu ya. Ulangi, Pak. Sali lagi, Pak. Saya nggak akan ulangi, saya bikin baru aja. Oke, oke. Kita close. Jadi, kalau sudah muncul seperti ini, sudah preview, kita close dulu. Nah, sekarang bikin yang kedua. Link yang kedua. Oke, kita mau link apa sekarang yang kedua? Asuransi Jiwa yang konvensional, perwarisan ya. Oke, kita siapin dulu link, kita siapin dulu linknya perwarisan, teman-teman. Step yang pertama, kita siapin dulu link perwarisan. Jadi, kita masuk ke Voga Passport kita. Mana Voga Passport? Voga Passport kita. Oke. Kita cari linknya, linknya perwarisan. Oh, ketemu nih perwarisan. Tik, perwarisan. Maka akan terbuka, apa namanya, selling pad kita. Nah, ini kan muncul ya perwarisan. Kalau linknya di atas nggak muncul, tarik ke bawah, sampai linknya muncul. Oke. Kemudian kita tekan yang agak lama, link di atas, maka otomatis muncul, linknya sudah di-block, kita tinggal tekan copy. Di Chrome maupun di internet sama. Kalau di Chrome, begitu di tekan, sebelahnya ada lambang, dua kotak bertumpuk. Itu aja di-klik, itu sudah copy artinya. Nanti saya akan demokan cara pakai Chrome. Sekarang saya demokan cara pakai internet. Internet kenapa internet? Karena defaultnya aplikasi handphone Android adalah menggunakan internet. Oke, setelah itu saya masuk ke link tree. Yuk, kita sekarang bikin. Bikin yang kedua. Ini kan yang pertama. Add new link. Klik add new link. Di sini yang warna ungu nih. Add new link ya. Add new link. Kemudian, turun ke bawah. Nah, kita klik yang URL, teman-teman ya. Klik yang URL. URL nih. Klik yang URL. Sampai muncul kursornya gedip-gedip. Kemudian kita tekan agak lama. Keluar paste atau tempel kalau Anda bahas pakai bahasa Indonesia. Maka link dari perwarisan sudah ter-copy. Munculkan perwarisan Seles Herman Yosef. Kalau gitu, kita rename. Kita kasih nama, judul. Asuransi Jiwa Konfensional. Misalnya gitu ya. Kita kasih nama. Namanya terserah Anda. Anda boleh kasih nama apapun. Sudah? Kalau sudah, preview. Kita lihat coba. Nah, sekarang sudah muncul dua tuh. Asuransi Jiwa Konfensional dan Asuransi Jiwa Sariah. Anda bisa lebih dari satu ya Pak. Sampai 10 boleh. Wah, keren. Nah, misalnya Anda maunya yang sariah di atas nih. Saya nggak mau yang sariah di atas. Yang sariah di atas. Anda tinggal tekan yang ini. Tekan yang titik tiga. Yang ini. Yang itu. Kemudian Anda tekan geser ke atas. Nah, ke atas. Bisa. Preview lagi. Hah? Sariahnya di atas sekarang. Bisa ya? Oke. Coba cek lagi preview. Wah, kok nggak ada foto saya? Bisa nggak dikasih foto? Bisa. Yuk, sekarang kita ganti foto saya. Caranya gimana? Anda klik yang menu burger di ujung kanan atas. Ini nih. kanan atas. Udah lihat semuanya. Anda klik di situ. Nah. Eh, sudah kebuka? Anda klik sini. My account. Oke. Klik my account. Maka dia akan masuk ke kita bisa nyetakan profile kita. Bisa nambahin foto, bisa nambahin apa namanya, jabatan, apa segala macam. Bisa. Kita tunggu sebentar. Oke, ada yang mau tanya? Sambil tunggu. Sambil tunggu yang mau saya mikir. Cara yang tempel ke Instagram gimana, Pak? Sabar. Belum sampai. Pak Herman. Oh, di Instagram ya, Pak. Nanya itu dong, Pak. Yang Voga Passport gimana ya, Pak? Oke, Voga Passport-nya. Ibu sudah punya account? Sudah, Pak. Sudah memang. Ibu masuk ke www.vogadital.com cari di ekspor. Akan muncul. Ini. Saya kasih tahu deh. Ibu masuk www.vogadital.com deh. Pakai info di Ibu sekarang, pakai browser Ibu. Pakai Chrome boleh, pakai internet boleh. Klik dulu. Ini mohon maaf internet saya enggak sedikit lele. Sorry, Pak. Tadi apa? Voga apa, Pak? Sorry. Itu loh di atas. Vogadigital.com. Kelihatan kan? Oke, oke. Kelihatan kan? Nah, kalau sudah klik di ekspor. Di kiri bawah. Di ekspor. Klik. Oke, muncul list. Ibu ketik nama Ibu. Nama Ibu siapa? Nama Ibu siapa, Bu? Saya enggak bisa lihat soalnya. Nama Ibu siapa, Bu? Panggita Simatupang, Pak. Panggita. Iya. Ini bukan. Bagi saya kok kayak saya klik pro-pro-sariah pro-pro-sariah Ya, betul, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Saya tuang kita dulu. Klik klik bintang, Buang Gita. Ini gua gak password Anda. Ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu, Buang Gita? Oke, saya anggap sudah ketemu. Enggak jawab. Silahkan, Pak. Tidak tanya apa, Pak? Saya kan klik Voga Passport saya, Pak, ya. Terus saya klik Pro Cinta. Terus linknya di Pro Cinta itu kok Voga Digital, Pak, ya? Kok bisa? Iya, makanya. Gak mungkin, Pak. Pro Cinta, Pak, ya. Gak mungkin, Pak. Bapak salah klik. Bapak salah mencet. Karena kalau bisa benar pasti di Bapak benar. Karena kita linknya sama, Pak. Pak Irman, mau tanya dong, Pak. Ya. Saya maretak, Pak. Ya benar, Pak. Di tombolnya gak bisa hijau saya, Pak, di yang tadi mau share link itu. Yang mana? Di add new link saya klik. Lalu di bawahnya, Pak Irman kan klik dulu sampai hijau itu di apa, kita mau copy link itu. Kok gak bisa hijau ya, Pak? Hijau mana? Gak ada yang hijau, kalau di sini itu. Ungu. Ungu. Klik hijau itu, loh. Ungu. Bukan hijau. Hijau di awal tadi. Oh, benar, Pak. Ungu itu, Pak, add new link. Kalau ini gak bisa, Pak. Kita bisa, Pak. Bisa, saya, saya. copy. Tadi saya kan copy pakai internet, sekarang saya copy pakai Chrome ya. Kita buka pakai Chrome. Misalnya Anda buka pakai Chrome. Tadi kan saya, contohnya kan pakai internet, sekarang pakai Chrome. Pakai Chrome, misalnya saya buka tab yang baru, saya masukin, ini deh, buka password saya. Ini saya buka pakai Chrome ya, sekarang ya. Anda mau apa? Ngopi percinta. Kayak tadi nih, percinta. Klik percinta. Ini masuk. Linknya gak kelihatan di atas. Tarik ke bawah. Sampai muncul link di atas tuh. Sudah kelihatan? Tekan yang lama. Tuh, muncul begini kan. Nah, ini loh yang harus Anda lakukan. Eh, pencet sekarang. Ini harus Anda lakukan. Masya Allah. Nah, ini. Ini loh. Ini loh. Nah, pencet yang itu. Itu sudah copy itu linknya nih. Cara yang pertama. Cara yang berikutnya adalah, yang kedua, kalau Anda menggunakan Chrome, Anda bisa menggunakan, klik sini. 3.3 ini. Sama aja. Dua cara di situ. Klik. Anda tinggal share. Kilih share. Ada copy link tuh di bawah. Lihat gak copy link? Tuh. Copy link. Sama juga. Cuma langkahnya gak sih? Panjang kalau Chrome. Kalau itu lebih cepat. Klik yang lama, muncul copy atau tidak otomatis. Silahkan. Anda boleh pakai mana-mana. Pakai Chrome boleh. Pakai internet boleh. Sama. Sama aja. Pak, mau tanya dong? Ya. Pak, ini berarti kan gak bisa buka pakai Voga Digital ya? Harus buka pakai Voga Password atau Chrome ya? Untuk pindahin untuk copy paste-nya. Voga Digital apa? Website. Ya, betul. Bisa dong. Karena di Voga Digital gak muncul link ya, Pak? Muncul lah. Pak, udah punya linknya belum? Udah punya belum? Saya buka Voga Digital itu hanya keluar ini aja. Gak keluar linknya, Pak. Beberapa item itu misalnya. Pak, udah punya digital tools-nya kita belum? Udah, Pak. Pak, klik di expert. Iya, klik di expert. Dapat klik. Oke. Sampai muncul list orang-orang. Oke, tunggu sebentar. Ini agak lama. Internet di sini gak terlalu bagus. Oke. Oke. Oke, nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa, Pak? Halo, Pak. Namanya siapa, Pak? A-D-H-I-T-Y-A, Pak. A-D-H-I-T-Y-A. A-D-H-I-T-Y-A. Dari jasaan jaya, bukan? Iya, betul, Pak. Oke. Klik yang bintang, Pak. Udah, Pak. Tuh, muncul. Oh, kok tampilnya beda ya di handphone saya, ya? Nggak, loh. Nggak, loh. Handphone Bapak apa? Android, Pak. Apa mereknya? Samsung, Pak. Samsung berapa? A51. Udah lunas belum? Udah, Pak. Udah lunas sekali, Pak. A-D-H-I-T-Y-A, dong, Pak. Sebentar, sebentar. Saya Pak Aditya dulu. Pak Aditya, itu langkah-langkahnya seperti itu, Pak. Masuk ke website, di eksper, muncul listnya. Bapak ketik nama, nanti akan muncul, Pak. Bapak tinggal, ini berkata password. Bapak, save saja nanti di homescreen, nanti tinggal. Besoknya nggak usah dari depan, langsung dari homescreen aja. Oh, iya. Buka aja, ya. Nah, coba cek lagi, Pak. Jangan-jangan, Pak. Settingannya apa, saya nggak ngerti. Tapi mestinya sih nggak ada masalah. Saya juga beda, Pak. Sama. Bapak, itu tampilannya apa, tampilannya? Banyak gitu dia, garis-garisnya. Jadi ada konvensional, sebelahnya syariah, recruitment page. Oh, jangan-jangan tampilannya tampilan desktop, ya? Iya, kayak tampilan desktop. Ini, ibu klik yang, sorry, ibu bukannya pakai Chrome, bukan? Iya, pakai Chrome, Pak. Oke, klik yang ujung kanan atas, di bawah ada desktop site, nih. Ini, kayak gini. Tampilannya bisa seperti ini. Oh, oke, oke. Belum, belum. Ini belum selesai. Ini baru-baru mikir. Nanti akan tampilannya seperti, seperti kayak di laptop. Tampilannya aneh. Karena membacanya ini desktop, bukan lap, bukan HP. Kayak gini tampilannya. Iya, betul. Nah, ibu klik yang ujung kanan atas, ya, titik tiga. Desktop site-nya dimatiin. Nanti akan balik lagi ke tampilan handphone. Oke. Ya, itu aja sih. Ada settingan itu doang. Iya, terus untuk link-nya, jadi kita klik salah satu gitu ya, Pak? Salah satu. Muncul link-nya, copy link-nya. Udah, gitu doang. Ini kan cuma contoh, ya. Nanti akan dibikin sendiri. Oke. Oke. Sip, sekarang saya balik lagi ke link-tree. Mana tadi link-tree? Wih, kemana kau? Link-tree, 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 link-tree. Nah, ada. Jangan sini. Login-nya buat baru ya, Pak? Oh, nggak ada sih. Oh, link-tree-nya di Google. Oke. Ini link-tree-nya pakai Chrome, ya, Pak? Pak, Pak, Pak. Baik, pakai Chrome, pakai Chrome, sama. Sama aja. Itu kan muncul username, ya, Pak? Sama. Intinya sama. Kalau beda browser, sama. Oke, kalau sudah, Anda bisa mengganti. Sabar, Bu. Kita bisa mengganti yang lain-lain. Mengganti foto, apa segala macam di sini bisa. Misalnya nih, Anda masuk ke sini. Anda masuk ke setting. Atau appearance. Appearance, ya. Masuk appearance juga bisa nih. Masuk appearance, klik. Maka di situ akan muncul... Pus. Ih, perlu baci melulu. Sabar. Nah, ini akan muncul ke gini, appearance-nya. Misalnya profile title, kita mau profile title-nya, kita kasih nama sesuatu, misalnya profesional apa, gitu ya. Kita mau kasih namanya jadi, apa sih, profesional life insurance consultant, misalnya. Bebas lah ya. Suka-suka Anda lah. Boleh. Nah, Anda bisa nulis di video, tambahin juga boleh. Oke, kemudian pick image. Anda mau ganti image kan, Anda klik pick image. Misalnya upload dari, apa namanya, dari komputer juga bisa yang atas, atau Anda desain pakai kanval juga bisa. Dia akan connect ke kanval kita. Bau kepanjangan. Oke. Nah, di sini akan muncul connect ke ke handphone kita, misalnya apa. Oh, saya nggak ada foto di sini. Nah, Anda bisa ganti deh fotonya ya, Anda ganti sendiri nanti. Nah, terus tampilan background-nya Anda bisa pilih, teman-teman. Anda mau pilih yang mana nih. Misalnya mau pilih yang ini deh, abu-abu kayak gini. Atau mau pakai bunga-bunga, Anda bisa pilih yang bunga-bunga. Pakai, harus upgrade. Kalau upgrade, bayar. Sabar, Bu. Sabar, sabar. Ya. Pilih yang ini nih. Oke, saya mau pilih dulu. Maka cek preview, maka tampilannya akan berubah. Gitu ya. Saya buka berubah. Oke. Anda klik. Kemudian, kalau sudah, masuk scroll ke bawah. Nah, semuanya bisa Anda rupa-rupa, teman-teman. Bebas, Anda boleh merubah apapun. Oh, ini kepanjangan. Nggak boleh panjang. Nggak boleh 30 karakter. Life insurance ini aja, consultant. Nah, sudah. Kek image. Bisa dari sini. Misalnya. Jangan-jangan ada kamar porno. Ya, dan nanti deh. Bisa ini sampai ya. Gambar apalagi. Nah, ini. Ada gambar ini. Saya bebas saja lah ya. Nah, kita bisa atur gambar kita. Oke. Save. Upload. Sudah. Maka foto kita sudah masuk. Oke. Sudah deh. Sudah masuk tuh gambarnya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Iya. Loginnya tadi, Pak. Waduh, login nanti, Pak. Jangan dulu kita sudah ke depan. Ngomong login lagi. Nanti. Sabar, Bu. Nanti bisa saya ulangi lagi. Yang penting sampai sini dulu. Pak, tadi, Pak. Save fotonya gimana, Pak? Fotonya mana? Diulang dong, Pak. Pas mulai jumpa. Pak, Pak, Krop itu. Fotonya. Appearance. Click. Oke. Pelan-pelan. Ini udah pelan banget. Pelan. Pake banget. Appearance. Ya. Ya. Saya tahu lah. Anda kan semuanya kan. Boomer ya. Kolonial, Pak. Kolonial, Pak. Lebih muda kali. Lebih tua lagi dari kolonial, ya. Ini saya agak lama ini masuknya nih. Ini lama banget. Ih, kenapa nggak mau connect? Oh, itu. Harus di-click dua kali baru connect. Nah. Sabar nunggu. Nunggu ya. Agak sedikit lama dia. Sampai muncul di atas ada bulatan tempat foto. Oh. Dah. Pick an image. Ketemu. Tulis yang pick an image. Warna ungu. Anda klik aja. Maka akan connect. Ada dua pilihan. Upload foto ambil dari laptop. Ambil dari handphone. Atau Anda pakai kantor. Ada yang paling atas aja deh. Yang paling atas. Anda klik. Yang ini. Ya. Nggak usah pilih pakai kantor. Umet lagi nanti Anda kantor juga nggak ngerti. Nah. Kemudian. Klik aja. Ini. Dipencet aja ini. Ini dipencet tuh. Ya. Dipik aja. Maka dia akan muncul. Image-nya mau yang mana nih. Saya seadanya deh yang muncul deh. Yang muncul apa nih. Uh. Ada aura kasih. Pakai fotonya aura kasih aja. Ya. Pilih foto. Maka muncul tuh. Dia akan milih. Nah. Kita bisa edit tuh. Bisa kita edit. Sesuaikan. Tuh. Digeser-geser aja kotakannya. Nah. Kalau sudah. Nah. Tekan save di bawah sini. Di bawah ada. Save tuh. Ini. Save. Tekan save. Save. Nah. Fotonya aura kasih deh. Kalau sudah. Anda tekan lagi di bawah. Upload. Oke. Jadi mati deh. Kalau sudah. Anda klik sini. Nih. Upload. Di bawah tuh ya. Upload. Upload. Maka dia akan upload foto kita. Jadi fotonya aura kasih. Herman Joseph. Jadi aura kasih seksi banget ya. Sudah selesai. Itu doang. Tinggal back-back. Balik lagi ke tadi. Tempat tadi. Oke. Yuk. Kita masuk ke yang tadi yuk. Herman. Hmm. Pak. Pak. Pak profile title-nya saya gak bisa dirubah ya Pak. Gak bisa dirubah. Kalau gak bisa handphone-nya belum lunas itu doang. Permasalahannya. Sabar. Sabar aja. Sabar. Karena ini agak lama nih. Nah. Kalau sudah yuk kita coba lihat preview-nya. Kayak apa tampilannya. Udah tuh. Live Insurance Consultant. Oh. Live Insurance Consultant boleh dipakai nama juga boleh. Atau. Atau. Sorry. Tadi saya salah. Harusnya di profile itu jadi nama yang di bio nanti jabatan. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Nah. Anda bisa gini teman-teman. Saya tuk. Anda bisa pilih ini. Untuk mengedit appearance. Atau dari sini juga bisa nih. Sama aja. Itu juga appearance juga kok. Ya. Sama aja. Anda tinggal baca-baca aja deh. Atau geser ke kanan juga sama aja tuh sebetulnya tuh. Nah ini. Ganti deh namanya. Jadi aura kasih. Tadi kan aura kasih ya. Nah di bio Anda tinggal tulis di sini. Agen. Rahasia. Ya. Nah. Kalau sudah. Balik ke. Klik link tuh. Di sebelahnya appearance ada link tuh. Klik link. Di sebelah kirinya appearance ada link. Klik link. Di situ. Kita lihat coba preview-nya yuk. Kayak apa tampilannya. Kita klik preview. Oh sabar. Dia masih mikir. Ternyata event saya juga belum lunas. Ya. Kita lihat coba. Nah tuh. Aura kasih agen rahasia. Gitu. Selesai. Nah silahkan Anda tambahin lagi sampai 10. Maksimal 10. Kalau gratisan maksimal 10. Oke. Anda mau tambahin link social media Anda bisa. Tambahin link IG. Link Facebook. Twitter. WA. Email. TikTok. Bisa. Anda bisa tambahin itu. Link in juga bisa kalau Anda mau. Pak Ejo. Yuk. Ferry, Pak Ejo. Ya Pak Ferry. Kan sebenarnya Voga Digital kan sudah lengkap ya. Maksudnya kenapa kita buat link tree gitu. Bisa kasih masukan gitu. Satu. Kenapa pakai link tree? Karena link tree kan sebetulnya adalah sebuah ilmu yang sebetulnya pasti akan kepakai. Entah kapan pakenya. Kita nggak tahu ya. Bisa jadi Bapak lagi mau kepingin share dalam sebuah sebuah rangkuman. Di link itu Bapak masukin juga ada Voga Care, ada Voga Bisnis. Di samping Bapak Prospek juga mau rekrut. Kita kan nggak punya tuh satu lengkap campuran. Misalnya Bapak maunya gini. Contoh. Contoh ya. Bapak mau masukin. Ini kan ini dua link. Saya mau tambahin satu link lagi. Link yang ketiga adalah daftar rumah sakit. Saya harus masukin link rumah sakit dong. Oke. Nah kita bisa masukin nih. VogaDigital.com Slash RS. Berarti ini adalah daftar RS Tekanan True. Oke. Kita lihat web reviewnya. Tuh. Nyeretan tekanan. Begitukah klik daftar rumah sakit maka akan masuk ke link daftar rumah sakit, Pak. Bebas. Ini bener customize kita, Pak. Customize kita. Ini ilmu lah ya, Pak. Boleh pakai, boleh enggak. Bikita tuh sudah ada Voga Care atau segala macem. Suka-suka Bapak mau customize apa di sini bisa. Artinya masing-masing itemnya dari Voga Care itu kita bisa masuk ke kelinteri ya. Bisa, Pak. Bisa. Misalnya Bapak mau bagikan ke seseorang spesifik. Bapak mau ngomong hanya percinta saja, plus daftar pembayaran premi pertama, plus dokumen yang dibutuhkan. Bisa, Pak. Bapak bikin seperti itu. Oh, iya, iya. Misalnya Bapak mau prospek orang nih. Nah orang ini kemungkinan bisa mendikut check-up nih. Karena, apa namanya, UP-nya gede atau segala macem. Nah Bapak bikin aja link tri. Yang paling atas adalah, apa namanya, selling face percinta. Atau apapun lah ya, atau PPH. Yang kedua, daftar rumah sakit. Yang ketiga, daftar panel. Yang keempat adalah dokumen kalau dia pengajuan baru. Bisa ya, Pak, seperti itu? Kan enak dia cuma tinggal rangkuman aja, Pak. Oke, oke, oke. Saya pikir ini powerful sih. Jadi pada ketika membagikan, sudah serangkuman gitu loh, Pak. Sudah serangkuman gitu. Pak Hejo. Pak Hejo. Pak Hejo. Link-nya dulu, baru add new link ya, Pak. Mau update sih. Bisa aja add new link baru, copy juga nggak ada masalah. Yang penting pada saat ibu memasukkan link ini, ibu tahu link-nya. Oh, berarti baru masuk ke add new link ya, bukan explore ya, Pak. Explore kalau masalah, disitu ada yang lain. Coba aja deh, coba-coba aja. Berarti add new link tadi contohnya kan, Pak. Add new link baru kita copy paste dari voganya. Kalau Anda tahu link-nya, silakan link. Tapi kalau Anda nggak tahu link-nya, silakan Anda masuk buka paspor. Kan gitu kan? Enggak. Gak aja sih. Jadi ini cara kita bikin link ya, teman-teman. Untuk tahu kita preview. Nah, kita muncul nih. Coba. Ya, silakan Anda klik-klik-klik atau masuk. Kayak tadi kayak tanya, kenapa sih kita masih tahu link 3? Ya ini kan ilmu ya, teman-teman. Pasti akan kepakai suatu saat nanti gitu kan. Entah buat apa, mungkin link yang lain. Nah, kalau saya ceritain, misalnya Anda lagi prospek. Kemungkinan besar dia deal, closing gitu. Nah, Anda bikin aja link 3. Link 3 buat dia khusus. Ada foto Anda. Nah, ini link-nya Anda masukin. Tentang percinta, kemudian form-form yang kemungkinan dibutuhin untuk new business. Kan ada questionnaire pekerjaan, questionnaire hobi, apa segala macam. Kemudian ada daftar rumah sakit, daftar medical panel kalau dia harus medical check-up. Kemudian nanti prosedur claim. Jadi nanti satu saat kalau dia kan dia bisa buka dari link 3 kita gitu. Bisa juga. Tadi ngelik preview-nya di mana ya, Pak? Itu lho, kan ada preview di bawah itu. Oh, di bawah. Pak Hermann. Kalau sudah, sebentar. Kalau sudah, sebetulnya link-nya kita sudah ketahuan tuh, link-nya kita. Link-nya udah ketahuan nih. Ini link-nya nih. Nah, link ini yang kita taruh di profile IG kita. Kalau di tab kok, nggak ada bacaan preview-nya ya, Pak? Yang mana? Kalau di tab S2, nggak ada bacaan preview di bawahnya. Saya lunas belum? Sudah, Pak. Oh, nggak dapat hadiah dari Probe. Oh, ini hadiah dari Probe, Pak. Nggak tahu saya lunas kebangganya. Pak Hermann. Kalau nggak bacaan preview, nyarinya di mana ya, Pak? Nggak tahu. Saya belum mencoba pakai S ya. Pak Hermann, boleh bertanya. Sebentar. Ya, Bu Jenny, silakan. Bu Jenny Rasen. Silakan. Baik, Pak. Bagaimana caranya menambah nomor WA biar pas buka link-nya itu, kita bisa langsung klik WA-nya, Pak. Nomor WA-nya. Ibu klik appearance. Ibu scroll ke bawah. Sampai bawah. Di situ ada, tuh, biasanya. Ada apa, kita tambahin apa, tambahin apa. Nah, gimana ya? Saya lupa. Cuman ada, cuman ada temas, Pak. Tema. Setting, ke Pak? Masuk setting. Saya lupa, saya lupa. Saya pernah, nah ini, ini. Di ini. Di setting. Ibu masuk ke setting. Ibu masuk ke setting. Oke, oke. Di situ ada, tuh. Di analytics, Anda masukin akun Facebook Anda, kemudian TikTok Anda, social icons, itu ada. Anda masukin di situ. Email, Twitter, segala macam, masukin semuanya. WhatsApp tuh ada WhatsApp. Telegram URL, segala macam, masukin kalau pakai Telegram. Oke, oke. WhatsApp saya masukin deh. Misalnya 6 dua. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Pak, tadi ngerubah foto gimana, Pak? Sabar, Pak. Oh, bukan 0821 ya, Pak? Plus 62 ya? Ya, sama aja sih, betulnya. Kalau sudah, masuk ke link juga, Pak. Kita masuk ke situ, kita preview juga. Masuk nggak, keluar nggak. Tapi gampang sih, Anda tinggal, 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 ini aja deh, tinggal explore aja lah, saran saya, teman-teman ya. Anda tinggal explore aja, jangan dapat. Itu udah muncul WA-nya tuh. Ya, Anda tinggal tambahin aja. Oh, muncul di lambangnya ya, Pak ya? Iya, ikonnya. Munculnya ikon. Berarti klik ikon itu nanti langsung ke WA ke kita. Iya, ikonnya kita. Ya, selalu plus 62 biasanya. Bu Herman. Yo. Pak, itu dari yang daftar rumah sakit terkenan, dari mana ya, Pak? Yang saya bisa ambilnya, Pak? Buka care, Bu. Ya udah, ini Pak, saya udah buka. Yang mana ya, Pak? Buka care, claim. Masuk claim. 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 Claim rawat inap rumah sakit. Daftar rumah sakit itu muncul tadi, Pak? Oh, itu ada fogacare ya, Pak? Iya. Oh, saya tadi bukanya paspor. Bukan ya, Pak? Iya, fogacare yang adanya di paspor. Oke, sekarang bagaimana cara kita membagian link ini di IG, teman-teman? Link yang udah dapet ya, asumsi Anda sudah melakukan verifikasi ya. Saya belum verifikasi nih. Saya mesti cek dulu di 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 saya nih. Sudah masuk atau belum? Sudah dapet, Pak Herman. Ternyata kalau di klik titik tiga di kiri. Saya nggak masuk. Sudahlah, anggaplah Anda sudah sudah ketahuan, maka Anda masuk ke Instagram. Anda klik yang di ujung kanan bawah, ya. Klik. Nah, edit profile. Nah, tinggal Anda masukkan website-nya, link tree ini, yang Anda masukkan di website. Ini di sini, nih. Nah, ini link tree Anda. Sudah, dia jadi. Jadi link tree. Tito. Tito.